Baik kita beralih ke informasi lain, Ustaz dan Pemirsa. Ini ada informasi terkait kasus COVID-19, jadi ada angka penderita positif COVID-19 yang seakan kurang dihiraukan oleh mereka yang berolahraga tanpa masker. Jadi alasan warga yang tidak pakai masker karena merasa pengep dan takut mati justru karena kekurangan oksigen jika olahraga menggunakan masker. Kita simak informasinya. Kawasan Bundaran HI Sudirman Tamrin selalu diramaikan warga yang melakukan olahraga pagi, terutama pada akhir pekan. Namun, warga yang jogging maupun bersepeda banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan menjaga jarak. Mereka yang melanggar protokol kesehatan seakan tidak menghiraukan tingginya angka kasus positif COVID-19 yang kemarin memecahkan rekor, yaitu penambahan sebanyak 14.000 kasus lebih. Alasan saya, masalahnya kita terlalu lama pengep, jadi bernafasnya kurang plong, kurang bebas. Jadi suatu saat kita memang sengaja saturun begini, tapi kalau pada umumnya ya selalu begini. Kalau olahraga kan kita butuh oksigen lebih ya, yang penting kita lari jauh dari kerumunan orang gitu. Jadi memang kalau kita buka olahraga memang harus buka masker supaya kita bisa bernafas dengan baik, oksigen kita bisa berjalan dengan baik gitu kan ya. Kalau misalnya kita pakai masker kekurangan oksigen, yang ada kita bukan mati karena virus, tapi kita mati kurang-kurang kekurangan oksigen. Ironisnya, tidak satu pun petugas APOPP yang berada di lokasi keramaian. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Ya jadi olahraga ini kan memang sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Tapi di masa pandemi seperti saat ini tentunya harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah saya ingin bertanya kepada Ustaz nih, bagaimana tentang kewajiban menjaga kesehatan dalam Islam? Baik, dalam situasi seperti ini memang kita harus bisa saling melindungi ya. Bukan hanya melindungi diri kita, tapi juga kita melindungi orang lain ya. Dan jangan sampai kita menimbulkan mudarat. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Nah, menggunakan masker itu kan bukan hanya melindungi kita ya, tapi juga melindungi orang lain. Nah, saya kira ini maslahatnya lebih besar ya, karena ini terkait dengan kita dan juga terkait dengan orang lain. Sementara membuka masker itu kan kemaslahatannya hanya untuk diri kita ya. Jadi dalam hal ini berlaku kaedah, Berulma fasid muqandam ala jambil masalih. Jadi meninggalkan atau menghindari kemudaratan. Dan kemudaratan itu kan tadi kalau kita tidak menggunakan masker, kita dan ke orang lain ya. Jadi menghindari kemudaratan itu harus didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan. Dalam hal ini kemaslahatan kita yang sedang berolahraga ya, agar kita tetap menghirup oksigen itu. Nah, jadi kalau kita mau hitung, itu kemudaratannya lebih besar daripada maslahatan yang kita capai ya. Nah, oleh karena itu bagi yang ingin melakukan olahraga, Maksudnya menyesuaikan ya olahraga yang sekiranya tetap bisa menjaga protokol kesehatan ya. Menutup masker itu atau menggunakan masker ya. Nah, kalaupun harus menduka, itu harus dipastikan bahwa tidak sedang berada dalam perhubungan ya. Itu saya kira langkah-langkah yang harus tetap kita perhatikan ya. Dan menjaga kesehatan dalam situasi semacam ini, baik untuk kita ataupun orang lain, Itu sudah sampai pada tingkat wajib hukumnya ya. Sebab tentunya menjerumuskan diri kita dan juga orang lain ke dalam kerusakan ya. Dalam kebinasaan. Ya, baik. Jadi, menjauhi dulu kemudaratan sebelum kita menjalankan yang menjadi kemasyaratan kita ya, Ustaz ya. Nah, Ustaz saya ingin bertanya satu lagi, Ustaz. Mungkin ada pandangan atau saran atau masukan dari Ustaz sendiri. Kalau kita ingin tetap menjaga kesehatan di masa pandemi seperti saat ini, Kira-kira olahraga apa yang sebaiknya kita lakukan dan tetap jauh dari kemudaratan? Ya, memang saya pun mengalami itu ya, Mas Dhani. Kalau kita berolahraga, apalagi sepedahan gitu ya. Itu kadang-kadang kalau kita tutup terus memang kadang-kadang agak pengap ya. Kita tentu bisa berusaha ya. Itu kan ada masker yang kita gunakan di bawahnya itu agar kita bisa leluasa bernafas ya. Jadi, upayakan dulu tetap masker, tapi juga tidak mengganggu pasukan oksigen kita. Itu satu. Yang kedua, saya kira dalam situasi semacam ini, olahraga yang berat-berat ya, yang apalagi itu dilakukan secara berkerumun, itu tetap harus kita hindari lah ya. Sekali lagi harus kita hindari. Dan kalau terpaksa itu kita pilih dan berada dalam kerumunan, ya tetaplah menggunakan masker ya. Kalau saya sih lebih seringnya sekarang ini ya jogging ya. Jalan, ringan, tapi dengan durasi yang cukup panjang misalnya itu juga cukup mengeluarkan keringat ya. Apalagi kita lakukan di bawah terikmatahari yang bisa mensuplai family day untuk kita ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga kesehatannya oleh Allah SWT. Amin.